Izin bertanya Kang Hakim dari hamba Allah di Cirebon Selamat sore Bang Hak Afan Bang, gimana sikap kita menghadapi orang yang mudah sekali berkata bohong, bahkan sudah menjadi kebiasaan, sehingga sulit kita membedakan mana yang benar dan mana yang bohong karena beliau orang terdekat kita Bang. Afan, Kang Hakim, dan Bang Hak syukur atas jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, yang harus Abang sampaikan begini, kebohongan yang sudah biasa dilakukan, dianggap sebuah kebenaran Ya, orang bohong itu menganggap benar tindakannya Nah, orang yang sudah terbiasa dengan berbohong, dia suka dalam kebohongan-kebohongan sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang bohong, mana yang benar Masalahnya itu, Kang Hakim Maka, kita jangan sibuk menilai apakah dia ini bohong apa enggak ya, dia bohong apa enggak ya Nanti kita habis energi untuk menginterogasi menyeleksi atau mungkin kita harus melakukan selidik Ini benar enggak? Ini benar enggak? Habis waktu kita di situ nanti Jadi, selama itu kebaikan Anggap saja begitu Selama itu kebaikan maka kita anggap itu sebuah kebenaran Selama dia baik Contoh begini Ada orang belanja ke toko kita Kita dagang nih, Kang Hakim Ada orang belanja ke toko kita Kita harus semuanya beranggapan bahwa harta yang didapatkan adalah harta yang halal Kita enggak boleh tanya Mohon maaf Pak Harta Bapak diterima didapatkan dengan halal panggak ya Kan kita enggak perlu tanya itu Walaupun mungkin yang belanja di kita hartanya enggak halal didapatkan Tapi kita enggak boleh tanya itu Kita harus berhusnuzun bahwa harta yang dibelanjakan untuk membeli barang kepada kita adalah harta halal Maknanya juga begitu Maka yang disampaikannya selama itu baik Anggap itu sebuah kebenaran Selama itu baik gitu ya Kalau kemudian kebohongannya ternyata itu tidak baik Ya sudah Meskipun itu kebenaran Kita bisa menyikapinya dengan kebaikan Karena wajah dari kebaikan kadang-kadang bisa sesuatu yang tidak kita sukai Orang kenapa wanita itu suka dibohongi Misalnya gitu ya Wanita kenapa suka dibohongi Karena dibohongi itu lebih menenangkan Lebih menentramkan dibanding kenyataan Kalau kenyataan bisa saja Nah anu Neng hari ini saya di PHK Kan itu kenyataan Bisa bikin stres kan Gimana apa pekerjaan Alhamdulillah baik Walaupun bohong Tapi percaya saja gitu Jadi wanita itu lebih cenderung untuk lebih suka dibohongi Nah lurinya begitu Artinya kebohongannya supaya tidak membuat stres Nah Jangan sampai kita menyibukkan diri menghabiskan waktu untuk menyelidik apakah yang disampaikan benar atau tidak benar Bohong atau jujur Selama yang disampaikannya baik terima Yang selama disampaikannya baik itu begini maksudnya Kang Hakim Jangankan lagi orang yang menyampaikan bahwa kebaikan itu dianggap sebuah kebaikan Bahkan ketika Iblis menyampaikan kebaikan Rasulullah katakan kali ini dia berkata benar Iblis yang menyampaikan Yaitu ketika Abu Hurairah diberikan pesanan diberikan pesan oleh Iblis bahwa nanti sebelum tidur harus baca surat ayat kursi Lalu dia bercerita kepada Rasulullah Kata Rasulullah kamu tau gak siapa yang ngajarin itu Siapa ya Rasulullah Itu Iblis Tapi kali ini dia berkata benar katanya Jadi selama yang dikatakannya benar udah anggap itu kebenaran Jadi jangan kita sibuk waktunya untuk menyelidiki bahwa dia itu benar atau tidak Kalau nanti kita luruskan orang yang suka berbohong sudah susah membedakan mana yang benar mana yang bohong Nanti malah yang ada bertengkar Tuh kan kamu gak percaya kamu ribut nantinya Kalau dia baik terima Kalau tidak baik kita sikapi dengan baik Kitanya saja yang menikapi dengan baik Insya Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton